Selamat datang di Mandiri Channel Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian Selamat menyaksikan, relaks Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mandiri Channel Channelnya orang-orang mandiri Bogor Oke, di video kali ini Kita lagi bareng sama Siapa gak bisa disebutin mungkin nama lengkapnya Biasa dipanggil Ika Ika Cus Cus, gitu ya Oke, usia saat ini berapa tahun nih, Kak? Jalan 19 Baru jalan 19 Oktober sekarang tuh oktober 19 tahun nih Oh, oktober sekarang nih ya Oke Kita doain biar panjang umur Oke Kesibukan apa yang saat ini lagi dijalanin, Kak? Sebelumnya sih gue kerja Cuma kan Gak gue angin pengen Apa namanya rebahan Pengen rebahan dulu ya di rumah ya Pengen santu-santuin dulu Oke, nikmatin dulu Mulai lagi? Oke Biar cepet dapet kerjaan dah ya Amin Oke, kakak ini kan dulu Alumni SMK Mekanika ya Oke, yang biasa disebut Mebut lah Kalau Kata Anakir Setiap Oke, bisa diceritain gak, Kak? Itu Bisa masuk SMK Mekanika itu yang Apa ya? STM gitu lah ya Itu gimana tuh awalnya? Awalnya, sebetulnya Pengen Ya, pengen aja Sekolah di Bogoran Iya, jadi Jadi, masuk Ke STM Bikak-bikak Iya, jadi itu Keinginan dari orang tua Dari orang tua Atau kakaknya sendiri Keinginan sendiri Iya, soalnya kan Kalau misalnya Ngedenger cewek Masut STM Itu kan Kayak Iya, aneh gitu ya Maksudnya Kayak cowok Ikutan les balet gitu Jadi, aneh lah ya Oke Jadi, keinginan sendiri ya Iya Keinginan sendiri Oke Berarti dia pengen Sesuatu yang beda Oke, Kak Tapi, selama di STM Sering ikut ngebasis nih Ngebasis Ngebasis Oke Ngambil basisnya Mana diberarti Cibidong pusing Weh, Cibidong pusing Wuh, keren Itu Kalau misalnya ngebasis ya Di satu basisan itu Ceweknya kakak doang Atau Ada lagi yang lain Ada Gue berdua Basis gue Cibidong Ceweknya Ceweknya berdua Itu yang satunya lagi Dari aliansi Atau satu Satu sekolah juga Satu sekolah juga Oh, jadi Satu basis itu Ceweknya Berarti Dari satu sekolah ya Iya Bukan dari aliansi Oke Kalau aliansinya itu berarti SBYM ya Iya Nah, SBYM SBYM Weh, apa deh guys ya Alumni-nya soalnya Oke Bisa diceritain gak nih Kejadian yang paling berkesan Selama ngebasis dulu nih kan DSTM Atau mungkin Pernah ribut Pernah Apa mungkin ya Ngalamin Insiden Kalau ribut sih Pernah ya Namanya BSTM kan Kalau melihat musuh di jalan Siap gak siap ya Ya siap gak siap ya Itu kan Ribut di jalan Oke, tapi pernah ada kejadian kah? Mungkin katakanlah Maaf nih Pernah kebacok mungkin? Pernah Pernah? Pernah kecolongan Pernah kecolongan Itu Sama cowok Atau sama cewek lagi? Cewek lagi Sama cewek lagi Musuh Dari musuh? Iya Wah, bisa kecolongan Itu gimana tuh Lukanya Parah? Gak sih biasa aja Biasanya aja Itu Dalem? Tapi Gak gak dalam Cuma Kayak kecoel Kecoyel Tapi Luka jahitan ada? Ada Ada Dipinggang 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 doang? Wah Untungnya Gak akan apa-apa ya guys ya Oke Kak Biasanya kan anak STM itu Pada suka ngejalanin ya Ya pada ngejalanin itu Pada nge-BM Itu Ngejalanin paling jauh Kemana tuh? Bisa diceritain mungkin Dia ngejalanin sih Ke Jogja ya Ke Jogja Itu waktu Perpisahan ada atau Beda lagi apa? Cuma ngebasis Ya setiap akhir tahun Terus setiap tahun Biasanya ngebasis Ada aja Oh gila Keren Keren ya Ke Jogja Itu masih ada tuh Kayak kenangan-kenangannya Foto-fotonya Banyak Banyak Wih Gak akan terlupakan ya Pahit manisnya itu ada Pahit manisnya itu ada tuh Dengerin Jadi Jangan ambil yang negatifnya doang ya Yang positifnya juga kita ambil Oke Apa kesan yang paling mendalam nih Selama sekolah di STM mungkin Yang sampai sekarang itu Gak bisa dilupain banget mungkin Bisa sampai lulus ya Suatu pencapaian Oke ada lagi mungkin Itu aja Mungkin Kayak Dapet kesan Tentang arti solidaritas Dapet Dapet Solidaritas itu anda dapet Kalau di STM itu Beda sama Semia Beda sama Semia ya Beda ya Apalagi sama ini nih Kameramen kita semuanya Lumni tadi kamu serah guys Oke Tapi Pernah kan nih kak Jatuh cinta mungkin ya Selama di STM gitu Sorry nih ya Bukannya ngebahas Kita cuma kayak sekedar Sharing aja ya Pernah kan nih Khususnya di Satu STM mungkin Satu aliansi Atau dapetin dari pihak musuh Pernah Satu aliansi Satu basis juga Satu aliansi Satu basis juga Queen Keren Berarti anak STM juga Jatuh cinta ya Bisa lho Bisa ya Ya kirain gitu Taunya cuma Megangin arit Gitu kan Oke kak KNA point to the point nih Ganteng atau kaya Pengen yang sederhana ya Jadi Gak ada nih ya Dua-duanya ya Oke Cowok Romantis atau humoris Humoris lah Oke Oke kak Cowok trendy atau Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Gak suka nih berarti ya Cowok yang gaul Yang anak Gimana cowoknya aja Jalanin Mantap Oke Banyak duit Atau banyak disukai Sama orang Banyak duit Bisa napkahin Oh iya bener Bisa napkahin ya Tapi kalo dari kakaknya sendiri nih Lebih baik Banyak duit Atau Lebih disukai sama orang Lebih baik duit lah Penting Penting ya Penting Penting untuk Makan guys Harus Oke Abisin waktu liburan sama keluarga Atau sama pacar Karena lagi Covid ya kan Jadi gak bisa Liburan Gak bisa liburan ya Karena kan Ngalanya Keluarga di Bandung ya Keluarga di Bandung Jadi di Tapi pengen kesana gak bisa Nah bentar Sebentar ini ya Oke Keluarga di Bandung Berarti di Bogor Keluarga saya Mau keluarga dari mama Di Bandung Ya tinggal disini Karena dari kecil aja Dari kecil ya Tapi lah itu di Bandung Tapi itu Kalo misalnya Oh jadi asli orang Bandung Bandungnya mana ini Cibaduyun Weee Cibaduyun Oke Kalo disini Berarti sama keluarga dari Bapak Oke Tapi ada Harapan nih Nanti bakalan ke Bandung Insya Allah Insya Allah ya Karena kami keluarga Iya kami keluarga Ini cuman karena Covid aja nih guys ya Aduh pusing Ini udah Covidnya Oke siap Sambil minum Sambil minum Oke Cowok ganteng Tapi posesif Atau cowok jelek Tapi nyaman Pengen yang Ganteng Tapi nyaman Gitu Sederhana ya Tapi banyak cinta Nah yang penting Gimana dia memperlakukan kita Dengan baik guys Bener gak sih Saya Iya saya Saya bohong Jangan didengar ini tuh kameramen Jelek Jelek dia Oke Dibeliin barang atau makanan nih sama cowok kak Biar kenyang ya Tuh Cowok Cewek tuh butuhnya Makanan guys Bukan barang ya Iya lah Tapi kalo dibeliin barang juga gak apa-apa Oke Solid sama temen Atau nurut sama pacarnya Solid sama temen Jadi kalo Kalau kata cowok A A ya Udah A B B Selama Baik mungkin ya Selama dia ngasih masukannya Ngekang yang baik Nah Nah Jangan Jangan lah Oke Cowok pinter ibadah atau pinter cari duit Dua-duanya sih Dua-duanya Kalo disuruh pilih satu gimana nih Dia masih dua-duanya Oh pasti dua-duanya ya Dia gak mau satu Dia pengen banyak guys Gak cukup dia satu ya Oke kak Nikah muda atau fokus sama karir Gimana jodohnya sih ya Kalo emang Dia tentu Berarti tinggal nungguin dari si cowoknya aja ya Kalo si cowoknya udah siap Mau dateng ke rumah gitu Diterima Ada gak di target untuk Umur berapa tahun mungkin ntar Ah insyaallah sih Masih pengen Masih muda juga gitu Iya masih muda ya Pengen kayak Masih angin-anginan juga Iya masih angin-anginan juga Jangan dulu Nika muda deh guys Iya gak bagus ya Udah terlalu banyak Ini populasi janda muda Iya dia pelakunya nih guys ya Kameramen kita pelakunya Tahu jawab dong Oke kak Apa harapan kakak di tahun 2021 ini Atau di tahun-tahun berikutnya mungkin ya Dikasih sehat Dikasih sehat oke Ada lagi mungkin Bisa di karir Mungkinnya Nanti kayak gimana Semuanya tercapai ya Semuanya tercapai ya Oke Untuk orang tua juga Ada mungkin Biar masih bisa Dapat momentumnya ya Sama keluarga Biar dia dikasih kesempatan dulu nih guys Kebahagiaan orang tua ya Amin Amin Ngalamin Fase Atau siklus Yang dulu kakak pernah Rasain gitu Pesan-pesannya gitu ya Untuk adek kelas Yang sekarang nih Nah Jangan diikutin Nah itu Jadi kita harus ngambil pelajaran juga nih ya Dari yang udah-udah gitu Kita bikin konten kayak gini tuh Bukan semata-mata Untuk kayak Menceritakan Mungkin ntar takutnya ada netizen ya Yang bilang Bangga amat gitu ya Sama Kenakalan gitu Sekali lagi ini bukan Sekali lagi Jadi ini sekedar kayak sharing-sharing Kita ngambil ilmu Dari Ya Katakanlah Yang udah Kalau udah lulus Udah senior berarti ya Udah-udah senior berarti ya Oke Ada Pesan-pesan kah Untuk siapa mungkin Untuk Matan Yang udah menikah Yang udah meninggal Bisa Untuk siapa Ada pesan-pesannya mungkin Untuk adek kelas Silahkan Sok disampaikan aja Untuk adek kelas Untuk sekolah yang benar Sekolah yang benar Tidak cepat-cepat Tulus Ikacus Ikacus ya Ikacus Underscores Langsung di follow Langsung di DM Kalau di follow Jangan di follow Oh iya Kalau DMnya udah Nggak akan dibalas Miminnya doang Yang bakal dibalas Oke Jangan lupa juga di follow Akun Instagramnya Dari Mandiri Channel Untuk kalian Cewek-cewek Bogor Yang punya cerita unik Atau menarik Bisa hubungi Yang ada di bawah ini Langsung aja ya Insya Allah Tempat dan waktu Bisa menyesuaikan Oke Dari kameramin Ada yang mau nanya Mungkin nih Sok Mumpung belum ditutup Ada gak Masuk STM Alasannya masuk STM apa Alasannya masuk STM apa Emang dari dulu Menteri siap Emang dari dulu Oh berarti kenalnya Udah dari Pas jamanan SMP 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 dimana SMP SMP di Dua Soekaraja Musuh gue dulu SMP Ada lagi mungkin Pertanyaan Itu malu dulu 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 dia pernah Jatuh dari Itu pas Di saat Gue mau Ikut ulang tahun Ikut ulang tahun Danesha Satria Depok Ada hewan Kami Kami yang aduk ke gue Kami yang aduk ke gue Di kira kambingnya Tawa kali gue Tawa Tampil Oh jadi Tawa ada kambingnya Iya langsung Lajar kan Tawa Belakang Kayak Mungkin Masih Jalan Jalan Tapi Anak STM Takut apa kambing Oke Ada lagi pertanyaan Gak pernah kriminal ya Jadi ini Kayaknya dia bukan di Mebut guys ya Di Apa itu Di susuran ya Dia ya Iya tangan kosong Dia masih tak ya Oke Gak ada lagi kan pertanyaan Oke langsung ditutup aja Sekian aja Podcast yang kita lakukan Bersama Kak Ika Cus Oke Ambil sisi positifnya Buang yang negatifnya Oke ambil pelajaran Jangan nakal Sekolah yang benar Dapet Ijasa Ya dapet ijasa lalu Oke Mohon maaf Bila ada kalimat Yang mungkin Tidak Pantas Untuk didengar Oleh penonton Setia Mandiri channel ini Sekali lagi kita Segenap kru Dari Mandiri channel Mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Ijiria Mohon maaf Lain dan batin Oke Sekian aja ya Podcast yang kita lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati